Bapak di surga Terima kasih Tuhan pada pagi ini Membangunkan kami dalam juru yang sihat Sehingga kami mampu untuk Bangun dan mengikuti Jum ini Tuhan Bapak di surga sebelum kami memulakan Ibadah kami dalam Jum ini pada pagi ini Terlebih ya Tuhan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami Tubuh jiwa kami di hadapan Tuhan Biarlah Tuhan Yesus Kristus sentiasa berkerja di dalam kehidupan kami Biarlah Tuhan Yesus sendiri akan dimuliakan Terpujilah Engkau ya Tuhan Dari permulaan, pertengahan Sehinggalah selesai ibadah kami pada hari ini ya Tuhan Kami serahkan ke dalam tanganmu Tuhan Setiap anak-anakmu di dalam Jum ini Tuhan Berkati dan lewati anak-anakmu ini Tuhan Supaya mereka ada kerinduan untuk bersama-sama kami pada pagi ini ya Tuhan Terima kasih Tuhan Semua ini Tuhan kami serahkan ke dalam tanganmu Dan kami mengusap syukur di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami Amin Amin Untuk menyampaikan firman Tuhan Silahkan Pak Baik Selamat pagi Shalom Buat Bapak dan Ibu yang dikasih Tuhan Shalom Namun sebelumnya Bapak dan Ibu yang dikasih Tuhan Bapak dan Ibu yang dikasih Tuhan Bapak dan Ibu yang dikasih Tuhan Karena kami tahu di dalam Tuhan lah kami boleh selamat di dalam kehidupan kami Sampai pada akhirnya nanti Tuhan menentukan waktu yang terbaik bagi setiap kami ya Bapak Terima kasih Tuhan Saatnya juga lah kami pagi hari ini kami mau dengar isi hatimu Untuk menguatkan setiap kami yang hadir Sebagai remah Sebagai landasan di dalam kehidupan menjalankan aktivitas kami sehari-hari Teruslah Tuhan berkarya Tumpanglah kami Tuhan Siaplah kami mau mendengar Di dalam namamu yang kudus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Amin Ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Terima kasih buat kesempatan ini Yang diberikan oleh Pak Asosul Bakti kepada saya Terima kasih Pak Kami kita boleh Bergerak melayani Tuhan di dalam komunitas ini Dan terima kasih kepada Tuhan Yesus yang memberi waktu bagi kita semua Ya Sekali lagi saya mau sampaikan Bukan satu kebetulan hidup kita ini semua berjalan Berproses Tapi ketika Tuhan beri kesehatan Tuhan memberi semangat membangunkan kita pagi hari ini Itu adalah kasih yang luar biasa Yang harus kita hargai Kita hormati Tuhan yang memberi semuanya kepada kita Kita berterima kasih Kita boleh melayani Tuhan dengan kehidupan kita Ya Meskipun dengan Zoom Ini adalah bagian atau cara Tuhan untuk Kita boleh berbuat banyak Berbuat di hadapan Tuhan Kita boleh mengucapkan terima kasih Kita berkata-kata kepada Tuhan pagi hari ini Tuhan baik Tuhan berterima kasih kepada Tuhan Kita terus semangat Melayani Tuhan Itulah yang mau Saya seringkan kepada kita pagi hari ini Sebagai hamba Tuhan Atau sebagai anak Tuhan yang tangguh Ada syaratnya Yang Tuhan ingin bagi kita Kita semangat Suka cita melayani Tuhan Bagaimana Bapak Ibu Pagi hari ini kita bersuka cita Melayani Tuhan Kita bersuka cita Datang ke hadapan Tuhan Karena apa Karena itulah yang diminta oleh Tuhan Kepada kita Anak-anaknya Untuk tetap semangat Melayani Tuhan Kita mau baca di Filipi 4 Dari ayat 4 sampai dengan 7 Saya akan bacakan buat semua Filipi 4 ayat 4 sampai 7 Bersuka citalah senantiasa dalam Tuhan Sekali lagi ku katakan Bersuka citalah Hendaklah kebaikan Kebaikan hatimu Diketahui semua orang Tuhan sudah dekat Janganlah hendaknya kamu khawatir Tentang apapun juga Tetapi nyatakanlah Dalam segala hal Keinginanmu Kepada Allah Di dalam doa Dan permohonan Dengan ucapan syukur Damai sejahtera Allah Yang melampaui segala akal Akan memelihara hati Dan tikranmu Di dalam Kristus Yesus Amin Inilah firman Tuhan Yang kita akan hidupi Kita dengar pagi hari ini Suara Tuhan Yang kita dengar pagi hari ini Kalau saya baca Saya mungkin boleh Nyatakan ayat ini Bulankali sudah kita dengar Tetapi Jika saya baca Dari ayat 4 Sampai ayat 7 ini Ini sungguh Perkataan Tuhan Atau sungguh firman Yang sangat sempurna Kata-katanya Jadi ketika ini Mungkin ya Bapak Ibu Kalau bisa kita hafal ini Dari ayat 4 Sampai ayat 7 ini saja Maka Akan ada Sesuatu yang Luar biasa kita rasakan Di dalam kehidupan kita Apa itu kesulitan Di dalam kehidupan kita Terjawab di dalam Firman Tuhan Pagi hari ini Ya Apakah itu pergumulan Di dalam kehidupan kita Sehari-hari Permasalahan Di dalam hubungan Dalam ekonomi Terjawab di dalam Firman Tuhan ini Mesuka citalah Senantiasa Karena kita tidak bisa lepas Daripada Pergumulan hidup Bapak Ibu Apa yang menjadi Pergumulan kita Akhir-akhir ini Sehatan Ekonomi Hubungan komunikasi Satu dengan yang lain Itukah pergumulanku Pagi hari ini Saya mau sampaikan Kepada Tuhan Kita mau nyatakan Kepada Tuhan Kita mau dengar Firman Tuhan ini Bersuka citalah Bersuka citalah senantiasa Dalam Tuhan Sekali lagi Katakan bersuka citalah Kenapa Sampai Sekali lagi Katakan Bersuka cita Karena ini penting Ya Penting sekali Pesan Tuhan Pagi hari ini Kepada kita Ketika kita Senantiasa Semangat Suka cita Melayani Tuhan Maka Penyertaan Tuhan Yang akan terus Bersama dengan kita Hendaklah kebaikan hatimu Dikatahui semua orang Karena dengan kita Bersuka cita Maka kita akan Terimpartasi Dengan Semangat melayani Semangat kebaikan Semangat Aura positif Yang akan dihadirkan Yang akan ditunjukkan Oleh sikap kita Kepada semua orang Ya Tuhan berpesan Janganlah Hendaknya Kamu khawatir Tentang apapun juga Ini menyangkut Segala Kebutuhan kita Tuhan pesan Kepada kita Jangan kamu khawatir Apapun juga Yang kamu Memulukan di dalam hidup ini Ya Tetapi Tuhan beritara Begini caranya Kamu jangan khawatir Kamu berdoa Kata Tuhan Nyatakan segala Keinginanmu Kepada saya Kata Tuhan Ya Nyatakan Ya sekalipun Baik atau tidak baik Keadaannya bersyukur Bersyukur kepada Tuhan Berdoa dan Ucapkanlah doa dan Ucapan syukur Luar biasa Sehingga apa Damai sejahtera Damai sejahtera itu apa Ya kita cukup semuanya Ya Dan bukan dikasih Hanya damai sejahtera Yang Biasa-biasa Tetapi yang melampaui Segala akal Bapak Ibu Jadi luar biasa Firman Tuhan Yang sangat hebat Bagi saya Yang hidup Firman Tuhan yang Bergerak Ini Nyata ini Firman Tuhan Hanya empat ayat Bapak Ibu Tetapi inilah Pergumulan kita Inilah rahasia Kehidupan kita Ya Jadi Rahasia Tuhan Nyatakan Pagi hari ini Damai sejahtera Itu pasti Kita dapat Dan Melampaui Segala akal Yang akan memelihara Hati dan pikiran Kita kepada Tuhan Ini adalah Perkataan Rasul Paulus Kepada zaman Di Filipi Ya Ketika dia Di dalam pergumulan Dalam kesulitan Justru Ada suatu Firman yang Sangat Menggerakkan Setiap hati Orang Dari 2000 Tahun Sampai Saat ini Adalah Suatu Kata-kata Yang terus Akan berlangsung Akan dipakai Akan digunakan Manusia Sampai Kepada Akhir Bumi ini Inilah Firman Tuhan Yang hidup itu Inilah Pengertian Bahwa Tuhan Itu hidup Ketika firman Ini Diketahui Semua orang Maka ini Akan menguatkan Setiap orang Yang membaca Dan mendengar Bapak Ibu Ya Firman Tuhan Kenapa Rasul Paulus Bisa Menyampaikan Hal ini Kepada Jemaat Filipi Karena Dia Sudah Dipenuhi Oleh Roh Kudus Bahkan Kedalam Filipi 1 Ayat 21 Dinyatakan Aku mau tetap Melayaninya Sebab bagiku Hidup adalah Kristus Dan mati Adalah keuntungan Ini adalah Suatu Pernyataan Total Yang 100% Ya Bagi kita Anak-anak Tuhan Kenapa kita Harus Suka cita Harus semangat Melayani Tuhan Karena bagi kita Hidup adalah Kristus Mati adalah Keuntungan Jadi ketika Kita saat ini Sudah Ada di Hadirat Tuhan Siapa yang Menuntun kita Roh Kudus Yang menuntun kita Pagi hari Kenapa kita Bangun Pagi-pagi Dengan Kondisi yang Sulit Secara Dunia Secara tubuh Ini Sulit rasanya Malam saya Main pertandingan Di RT Saya Pemain Seorang Pemain bulu tangkis Badminton Karena Itu adalah Olahraga itu Sangat penting Bagi saya Saya seorang Finalis Di RT Saya Saya jam Sebelas Malam Selesai Pertandingan Tapi Buat saya Secara Badat yang ini Lemah Ya Tapi Saya berusaha Kita belajar Terus Saya bangun Dengan segala Apa yang Tuhan kasih Saya tidur Yang enak Bapak Ibu Maka saya Bersyukur Meskipun Jangan tidur Kurang Tapi Saya tetap Segar Tuhan kasih Kekuatan Dan Tuhan Beri kesempatan Untuk sharing Pirman Tuhan Ini semua Menakan sebuah Sebuah Pernyataan Tuhan Yang menjadi Kehidupan Daripada manusia Sampai saat ini Bapak Ibu Sampai Pelayanan Di dalam Komunitas Mimbar Saja Tetapi Atau mungkin Juga Di dalam Komunitas Kerohanian Seperti Disini saja Bukan Melayani Tuhan Tentu saja Di dalam Kehidupan Kita Bapak Ibu Pelayanan Tuhan itu Harus Terimpartasi Terbuki Di dalam Kehidupan Pelayanan Kita Dalam keluarga Itu yang Paling penting Jadi kita Betul-betul Menunjukkan Semua Detail-detail Daripada Kehidupan Kita itu Harus Menjadi Sebuah Kegiatan Ibadah Di dalam Tuhan Sebagaimana Kecilnya Pelayanan Kita Itu semua Berharga Di hadapan Tuhan Jadi Pengertian Semangat Disini Bapak Ibu Jangan Lihat Karena Besarnya Pelayanan Seperti Layaknya Seorang Tambah Tuhan Pendeta Di dalam Komunitas Tapi kita Sebagai Jemaat Kita Melayani Tuhan Pagi hari ini Kita Melayani Tuhan Ada yang Menyatakan Menyampaikan Isi hati Tuhan Ada yang Mendengar Itu juga Bentuk Pelayanan Mendengar Yang Benar Mengartikan Yang Benar Dalam Roh Tuhan Amin Itu Itu sebuah Bentuk Pelayanan Kepada Tuhan Jadi Beberapa Hal Yang Harus Kita Perhatikan Supaya Kita Sukat Cita Dalam Melayani Tuhan Yang Pertama Saya Mau Sampaikan Kita Harus Punya Motivasi Yang Benar Jadi Ketika Ketika Punya Motivasi Yang Benar Berbakti Mentaati Firman Tuhan Karena Ketika Tuhan Sudah Menunjukkan Teladannya Pada Kita Melalui Pengorbanan Melalui Perjalanan Kristus Di dalam Hidupnya Kita Baca Saudaraku Kita Lihat Semuanya Kita Dengar Bapak Ibu Bagaimana Kristus Memberikan Tonto Sebagai Manusianya Kepada Kita Aduh Luar Biasa Ini Saya Kalau Ini Saya Baca Meleleh Hati Saya Meleleh Hidup Saya Artinya Apa Saya Mau Lihat Hidup Haya Ini Hanya Untuk Tuhan Bisakah Kita Rasakan Tentu Bisa Bapak Ibu Ketika Kita Kenal Kristus Itu Dari Firmannya Kita Lihat Bagaimana Sepak Kerjangnya Di Dalam Kehidupan Itu Menunjukkan Bahwa Keesaan Tuhan Itu Seperti Itu Kehidupan Kristus Yang Sempurna Memang Kita Manusia Tidak Ada Yang Sempurna Tetapi Di Dalam Ketidak Sempurna Itu Tuhan Menginginkan Kita Mau Mengarah Yang Sempurna Ya Dengan Cara Apa Kita Belajar Kepada Tuhan Belajar Kepada Firmannya Hari Ini Kita Diajar Supaya Kita Tetap Bersuka Cita Semangat Melayani Tuhan Dengan Cara Apa Kita Harus Punya Motivasi Yang Benar Ya Kemudian Tuhan Juga Menginginkan Kita Supaya Bagaimana Supaya Kita Bersuka Cita Itu Dengan Cara Melayani Sesuai Dengan Panggilan Kita Ya Kemarin Kemarin Boris Saragi Sudah Menyampaikan Firman Tuhan Tentang Bagaimana Perumpamaan 521 Talenta Ya Jadi Semua Kita Dikasih Ukuran Masing-masing Kembali Saya Sampaikan Bahwa Masing-masing Kita Ini Sudah Dikasih Porsi Sama Tuhan Tinggal Kita Menggunakan Talenta Itu Ya Panggilan Itu Bapak Ibu Kita Terus Meminta Roh Kudus Supaya Kita Mengenal Apa Itu Panggilan Kita Panggilan Mulai Dari Keluarga Dari Diri Kita Saya Yakin Kita Sudah Punya Pengalaman Sendiri Masing-masing Dengan Tuhan Kita Kenapa Kita Hadir Karena Kita Memiliki Sebuah Janji Dengan Tuhan Kita Memiliki Sebuah Pengalaman Ya Sekali Lagi Saya Sampaikan Kehidupan Saya Secara Pribadi Aduh Luar Biasa Pengalaman Saya Dengan Tuhan Itu Pokoknya Luar Biasa Saya Yakin Bapak Dan Ibu Juga Semua Punya Pengalaman Yang Luar Biasa Dengan Tuhan Tuhan Luar Biasa Saya Boleh Ada Saat Ini Oleh Semuanya Karena Nugrah Tuhan Jadi Kita Harus Melayani Sesuai Dengan Panggilan Tuhan Kepada Kita Semua Apakah Kita Punya Lima Talent Dua Talent Satu Kita Tanya Saja Diri Kita Apa Tuhan Yang Bisa Saya Sampaikan Di Dalam Konteks Pelayanan Di Komunitas Di Gereja Di Kelompok Atau Di Kantor Dimana Tunjukkanlah Talenta Itu Pakailah Talenta Menjadi Kemuliaan Tuhan Kemudian Yang ketiga Poin yang terakhir Disini Saya mau Sampaikan Tuhan Suka Suka Cita Itu Akan Terimpartasi Ketika Kita Punya Adanya Kita Memiliki Keseimbangan Di Dalam Pelayanan Ya Kita Harus Seimbang Ketika Kita Melayani Tuhan Ya Di Dalam Gereja Ya Kita Perlu Memang Fokus Melayani Di Dalam Gereja Tapi Lihat Harus Seimbang Ya Dalam Keluarga Bagaimana ketika seseorang, saya ini menyampaikan firman Tuhan isi hati Tuhan, tetapi bagaimana dengan kehidupan keluarga saya apakah ada terimpartasi tentu disinilah rahasia Tuhan itu bahwa Tuhan itu benar adanya, ketika kita menyampaikan sesuatu, itu semua pasti kita minta itu harus dari roh kudus roh kudus yang menuntun roh kudus yang membelajarkan kita sehingga itu hidup di dalam kehidupan saya di dalam rumah tangga saya bersyukur semua ya Bapak Ibu ya, kita terus melayani Tuhan ya, kita dipulihkan terus oleh Tuhan karena meskipun ada pergumulan betul, firman Tuhan itu luar biasa seperti Paulus yang di dalam kesulitan di dalam penjara kita pun mungkin mengalami pergumulan-pergumulan tubuh kurang yang sehat kurang sehat tubuh kita ekonomi kita kurang kurang baik atau hubungan kita dengan sesama kurang baik inilah pergumulan kita bahkan kadang disinilah kita mengenal Tuhan itu yang sejati mengenal Tuhan yang sempurna bahwa ketika kita ada di dalam penggembumulan maka kita berdoa kepada Tuhan kita baca akhirat kita baca firman Tuhan Tuhan singkapkan semua rahasianya ada jalan keluar disana Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih jadi pagi hari ini tidak ada yang sia-sia bagi Tuhan pagi hari ini Tuhan roh kudus yang mengumpulkan kita pagi hari ini mendengar mendengarkan firman Tuhan supaya kita bersuka cita seperti Paulus di dalam kesulitannya dia bersuka cita di dalam kesulitan kita masing-masing kita bersuka cita Bapak Ibu kita harus buktikan bukan hanya kita baca saja tetapi saya percaya sekarang roh kudus hadir di dalam di tengah-tengah kita roh kudus hadir memberkati Anda semua Bapak Ibu yang terkasih memberkati semangat memberkati keinginan Bapak Ibu pagi hari ini bangun cepat karena Tuhan sekarang ada roh kudus sekarang berkarya dalam Bapak Ibu saya melihat wajah-wajah yang luar biasa pagi hari ini tetaplah kita semangat melayani Tuhan suka cita lah kita melayani Tuhan ketika kita nikmati kehadiran roh kudus di dalam setiap hidup kita maka kehidupan kita akan selalu bersuka cita apa yang disampaikan oleh firman Tuhan di dalam Filipi 4 sampai 47 itu semua tergenapi ya mulai dari kehidupan kita berproses kita menjadi berkat bagi orang ya Tuhan berkati sampai kepada kebutuhan kita nanti disitu damai sejahtera itu bahkan melempaui segala akal itu yang akan mengiringi hidup kita demikianlah firman Tuhan yang boleh saya sampaikan kepada kita Bapak Ibu tetap semangat melayani Tuhan ya Tuhan yang bekerja terus menggandeng kita menjalani hidup kita ini apa pergumulan kita Tuhan akan pulihkan Tuhan akan beri kesehatan bagi kita semua terima kasih Bapak Ibu inilah firman Tuhan bagi kita semua mari kita tutup firman Tuhan ini dengan doa Bapak di surga terima kasih ya Bapak buat firman yang Tuhan telah sampaikan kepada setiap kami Bapak biarlah Tuhan firmanmu ini terus hadir di dalam hati dan pikiran kami ya Tuhan karena itu firman Tuhan ini yang luar biasa mengungatkan kami pagi hari ini supaya kami tetap semangat tangguh hamba Tuhan yang tangguh di dalam segala keadaan menjalani kehidupan ini dan menjadi berkat hingga kami di dalam keluarga Tuhan kami boleh menjadi berkat kami boleh menjadi juga di dalam lingkungan kami di tempat kami berada masing-masing ya Tuhan kami menjadi berkat ya Tuhan dan menjadi terang bagi isi lingkungan kami terima kasih Bapak kami tetap semangat terima kasih Tuhan Tuhan telah menguatkan kami pagi hari ini teruslah berkarya teruslah bergerak dengan kami masing-masing ya Tuhan di dalam namamu yang kudus Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur haleluya amin amin silahkan Bu Tiap kami kembalikan kepada Bu Tiap silahkan oh ya baik terima kasih Bapak Lamsar Silaban buat firman Tuhan yang luar biasa ya pada pagi hari ini dimana tadi dikatakan di dalam Filipi bersuka citalah senantiasa baik atau tidak baik keadaan kita ya kita harus tetap mempunyai atau memiliki suka cita tentunya suka cita itu adalah suka cita yang daripada Tuhan ya jadi terima kasih Pak buat firmannya buat pesan firmannya karena di dalam kita bersuka cita kita akan semakin bersemangat tetap bersemangat dan tetap bisa memberikan aura positif ya kepada orang-orang di sekitar kita itu namanya kita menjadi garam ataupun menjadi terang terima kasih Pak Tuhan memberkati senantiasa lebih khasiat lagi Tuhan pakai lagi Pak Lamsar silaban ke depannya untuk menjadi berkat ya kita tunggu berkat-berkat berikutnya Tuhan memberkati Shalom baik ya Pak Surmati kesaksian adakah Pak? ya bisa menanggapi firman Tuhan boleh baik ya pagi hari ini kita nanti dua sepaat digabung saja kita tidak ada breakout room tapi kita mau bersaksi boleh atau menanggapi boleh silakan Bapak Ibu jika ada kemungkinan saya dulu Pak Ibu Tiar kalau bisa ya silakan Pak silakan ya oke jadi saya saya sangat diberkati penyampaian permantuhan pada saat pagi hari ini ya jadi saya bikin kelompokan dan empah hal ini saya tarik buat diri saya tentunya ya pertama yaitu berpandangan positif hanya orang yang bisa berpandangan positif yang bisa dia mengucap syukur kalau enggak positif enggak mungkin mengucap syukur nah itu bersuka cita nah ini jadi saya renungkan apa yang tadi Pak Lam sampaikan benar ini harus memang kalau Pak Lam katanya motivasi yang benar betul jadi ya ini menjadi tolak ukur ya dan saya petik menjadi satu kebenaran yang saya renungkan yang kedua tadi dikatakan adalah kebaikan hatimu diketahui semua orang wah ini harus gaya hidup gaya hidup itu menjadi good habit ya jadi kita memang sampai kepada tingkat itu nah saya renungkan lagi sudahkah saya merikai hidup ya sehingga kebaikan hatiku diketahui orang nah ini nah yang ketiga saya bisa menanggapi dari bantuan itu janganlah kamu khawatir itu juga berarti berbicara tentang iman yang aktif jadi kalau orang yang imannya aktif dia tidak khawatir ya jadi karena ada iman yang mati ya yang mati itu kan hanya dia punya iman tapi mati tidak pernah melakukan sesuatu apapun hanya iman yang mati nah dan yang keempat disitu saya dapatkan dari dari Pak Lamsar sampaikan tadi ya inilah pekerjaan roh kudus ya yaitu perlindungan Tuhan tadi katakan dami syatera Allah yang melampaui segala akan memelihara hati dan pikiranmu jadi perlindungan jadi yang tempat kita berperang itu hati dan pikiran nah jadi kalau pikiran hati kita sudah dan melindungi Tuhan kita yakin bahwa bagaimana Tuhan itu berkarya perlindungannya sungguh nyata jadi terima kasih Pak Lamsar ya hari ini firman Tuhan sangat artinya memberkati saya dan ini juga menjadi satu perdoman hidup nah jadi saya bisa melihat bukan karena banyaknya orang ya tapi kehadiran Tuhan lewat hambanya menyampaikan firman Tuhan nah ini menjadi tolak ukur utama jadi hari ini saya diberkati saya ingatkan Tuhan ya supaya saya berpandangan hidup seperti itu